Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC Oke teman-teman, akhirnya ya Gue bisa masuk ke dalam akun TNDK Wow, mantap banget cuy Salah satu akun ya Atau akun ranking satunya di server 17, 18 atau sama 16 ya Kalau nggak salah cuy Oke ya, jadi ya Aduh seneng banget gue cuy Seneng banget gue ya Akhirnya kita bisa masuk ke dalam guild TND Dan kita bisa menghancurkan TND dengan cara menculik TNDK Gak bercanda guys ya Oke ya, jadi di video kali ini kita bakal nge-review salah satu akun Yang menjadi top satunya atau ranking satunya di server 17, 18 ya cuy Oke, tapi sebelum kita masuk ke akunnya Gue mau ngasih tau dulu kepada kalian ya Bahwa Kodasop itu ya dan One Punch Man itu melakukan sebuah event cuy Jadi eventnya ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 Juni ya Yang dimana ya Yang dimana kita ini bakal mendapatkan bonus kupon sampai dengan 20% Dan juga ya Tambahan bonus 54 kupon Untuk 10 pemenang yang beruntung Wow, mantap banget ya Nah, jadi caranya bagaimana ya Cara untuk mengikuti event ini cuy ya Dengan cara kita ini disini tinggal pergi saja ke Kodasop Terus kemudian kita ya beli kupon yang seharga 54 kupon 107 kupon atau yang 214 kupon ya Untuk mendapatkan tambahan bonus kupon hingga dengan 20% Wow, mantap banget ya cuy Dan kalian jangan lupa ya Top up sebanyak-banyaknya Ya, untuk mendapatkan kesempatan memenangkan bonus hadiah lainnya Mantap banget sih cuy Oke, dan juga untuk pemenang ke 1 dan sampai ke 10 ya cuy Pemenang pertama sampai dengan pemenang ke 10 Itu bakal mendapatkan 54 kupon untuk setiap pemenangnya ya Kemudian bonusnya sampai dengan 20% Dengan top up 54 kupon, 107 kupon atau 214 kupon Oke, mantap Dan syarat ketentuannya kalian bisa baca sendiri nih Untuk syarat dan ketentuannya Sangat mudah kan Ya, oke Ya, jadi Sudahi saja ya Sudahi saja perihmu Mari kita review akunnya TNDK Oke, yang pertama-tama kita lihat dulu ya cuy Kita lihat dulu dari ranknya Dia ranking 1 Ya, ranking 1 dengan total BP 70.714.000 Wow Berapa ini? 70.000.000 Ya benar, 70.000.000 cuy 77 Oke, dan untuk BP-nya Dia ini sudah mencapai 74 juta Eh, 70 juta ya Sudah mencapai 70 juta ya Rank 1, server 18 Oke, kemudian untuk rank speed-nya Dia berada di ranking 3 ya Dengan total bintang yang dikumpulkan 1.158 Kemudian karakter terkuatnya Ranking 1 dengan total BP-nya 14.9 Hampir 15 juta cuy Untuk Kabuto-nya Dan sudah limit back bintang 6 Untuk rank-nya dia berada di ranking nomor 3 Jadi Tornado Yang bakal kita hancurkan Oke, nggak bersanda cuy Oke, kita lihat tasnya disini Untuk isi tasnya sendiri cuy Fragment-nya masih banyak Ada 110 fragment universal-nya Kemudian ada 13 ya cuy 13 kotak opsional awaknet Dan kupon kodasopnya masih ada 146 Sisanya cuy Sisanya masih ada 146 Dan juga disini kita lihat ya Black ticket-nya masih ada sisa 4 Black shuriken-nya sisa 11 ya Dan ini masih banyak Kupon supply band-nya masih ada 205 Oke, dan kemudian kita lihat dulu tuh emblem-nya Gue penasaran dengan emblem-nya cuy Emblem-nya immortal shell-nya udah level 4 Kemudian subblade-nya udah level 4 Distort-nya disini baru level 3 ya Distort-nya baru level 3 Jadi eternal-nya udah level 4 Tinggal 1 ya Tinggal 1 lagi ya Tamat cuy Tinggal Distort Arena doang ya Nanti kalau misalkan ada rate up Distort Tinggal gacha saja Karena tiket-nya sudah banyak ya Jadi bisa ke level 4 Dan tamat ya untuk emblem-nya Mantap banget Total BP emblem-nya disini 9,8 juta Kemudian disini untuk Saitama-nya sendiri cuy Untuk Saitama-nya sendiri Kita lihat dari memorinya Memorinya sudah 13.216.199 Gila cuy 13 juta BP memory-nya GG Oke, dan sekarang kita lihat dulu isi rumahnya Nanti sabar-sabar Untuk karakternya sabar dulu cuy Untuk karakternya sabar dulu Oke Oke, pertama-tama Mari kita lihat figurin-nya Figurin-nya ini sudah sampai ke grup 17 ya Grup 16 Oke, grup 16 ya Kurang 1 Kurang si bakhujan SSR plus aja cuy Kemudian 15 sudah pada komplit semua ya Jadi kurangnya si bakhujan doang Dan kemudian untuk kostum figurin-nya Sudah sampai ke grup 4 Grup 3 udah komplit Grup 2 udah komplit Grup 1 juga udah komplit Kemudian kita lari ke sini Ke prestasinya Kita lihat ya Prestasinya ini level 26 ya Ranking 5 di server 18 Oke, kemudian disini Untuk latihannya Kita lihat ya Untuk latihan Sultan ini Apakah dikerjain semua ya atau enggak cuy Gila Oke, udah di atas 50% cuy Latihan meditasi sama latihan Dan battle-nya sudah 50%-an Mantap banget cuy Kemudian untuk laboratoriumnya Total BP laboratoriumnya disini ya Lab-nya yang pertama 12 juta Ditambah 900 ribu Eh, totalnya 12 juta ya Total laboratoriumnya 12 juta cuy Untuk BP-nya CE level 11 Zombieman level 11 Kemudian si Bang level 10 Ya ada si Bom level 9 Kemudian Bakujan level 10 DSK level 9 Kemudian Genos level 12 Dan disini sisanya ya Mantap banget cuy Komplit semua core-nya Hajim Core-nya komplit semua cuy Dan sekarang ini yang kita tunggu ya Pertama yang gue tunggu seakhir Kita lihat karakternya boys Kita lihat karakternya Oke, sabar Sabar ya Disini kita lihat ya Untuk karakter yang pertama ya Atau BP tertinggi disini Kita urutin dengan BP tertinggi ya Dengan BP tertinggi disini Dipegang oleh Kabuto ya Dengan total BP-nya ya 14,9 juta ya 14,9 juta ya Item yang kucit bintang 3 Bad-nya udah maksimal Equip-nya disini HP HP persentase ya Baru menggunakan 1 yang merah ya cuy Baru gunain 1 merah Kemudian kartu buff-nya disini maksimal Bonus HP 3, HP 2 Bangke HP 3 Dan ini 1 Ya udah nyala-nyala cuy Tambahan damage sama HP Oke, dan kita lanjut ke karakter yang kedua Ada si Boros ya Borosnya disini juga sudah awak Kediat level 2 cuy Sudah membawa 2 kerocok Butoh juga nih Udah awak kediat level 2 cuy Taduh gue lihat attribute-nya dulu cuy HP-nya 16 juta Oke HP-nya 16 juta Dan untuk Borosnya disini Attack-nya 1,6 Jadi kebalikannya ya Butoh HP 16 juta Sedangkan Borosnya Attack-nya 1,6 juta Wow, dan sudah A5 ya Kipsack-nya Kipsack-nya bintang berapa nih? Kipsack-nya bintang 4 cuy Kipsack Borosnya bintang 4 Anjim Oke, kemudian equip-nya disini Pakai set will ya Wah, ini kompis ya Attack-attack persentase Damage crit Aduh, mantap banget cuy Dan kemudian disini Critical-nya 72% ya Dan ini dia SSR plus yang ketiga Ada si Metal Bat Metal Bat-nya juga sama ya cuy Sudah awak kediat level 2 cuy Sudah awak kediat level 2 Gila Atributnya 1,7 cuy untuk attack-nya Attack-nya 1,7 juta Dan disini kita lihat ya Pakai attack-attack persentase semua cuy Dan pakai set will Ada kartu bab-nya Ada yang nyala-nyala juga ya Attack 3 Ini bonus attack 3 cuy Wah, sadis Bonus attack 3 cuy Equip-nya disini item bintang 3 Item recursive-nya Kemudian bad-nya sudah bintang 6 Satu lagi cuy disini ya Untuk SSR plus-nya adalah Garyu Gunsoft cuy Garyu Gunsoft-nya disini Sudah di-back bintang 4 ya Awak kediatnya level 1 Kipsack-nya masih bintang 2 Dan item recursive-nya Ini bad recursive-nya sudah maksimal ya Equip-nya Wah, ini udah bisa di-ini semua cuy Sudah bisa dinaikin semua ya Sudah bisa jadi equip warna merah semua cuy Wow, mantap banget Gale bin awak kediat bintang 5 cuy Udah pasti ya Udah pasti item recursive-nya juga bintang 3 Wah, gila sih cuy ini 1,1 juta Sonic-nya take 1 juta Speed-nya 1.277 1.277 Pakai set clergy CE juga ada ya Ternyata CE juga ada Jadi 5 SSR plus cuy 5 SSR plus Dan CE disini ya Sudah awak kena level 2 juga cuy Yang dimana Membawa 2 underdog men cuy Membawa 2 underdog men Kayaknya CE-nya udah di-reset ya Ya betul ya CE-nya sudah di-reset cuy Cipsack bintang 3 Wah, mantap sih cuy Bomb sudah Bomb juga sama ya cuy Sudah di-mefek bintang 5 Ya awak kena dia juga bintang 5 cuy Go Ketsu Awak kena dia bintang 5 ya Watchdog men Awak kena dia bintang 5 Ini juga kayaknya awak kena dia bintang 5 Ya betul Udah di-reset ya Mosquito-nya di-reset Ya ini Tatsumaki-nya juga sama ya cuy Bisa awak kena dia bintang 5 Hasil di-reset Wah, gila cuy Komplit ini mah karakternya bos Wah Lighting Genji juga ada nih Ampun deh gue Sat Oke, mantap banget sih ini cuy untuk akunya Ya, gue pengen lihat dulu Bentar dulu Gue pengen lihat untuk albumnya ya Berapa karakternya 110 per 111 ya Karakternya 110 per 111 Jadi cuma satu yang gak ada Yaitu Mutan Baku Jan Ya, belum di-combine Gue gak tau nih Kalau dia awakin bisa atau enggak cuy Oke Oke, kurang monster soon-nya aja ya Kurang monster soon-nya aja Oke guys ya Jadi mungkin nanti untuk arenanya Gue bakal buat ya video sendiri Ya, dan nanti kita bakal ganti Namanya Nggak TND Kai Dan sekalian kita keluar dari TND Dadah TND See you �� Dadah TND Bye 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 Bye